Hai Hai dongan ya ini saya dapat sebuah kiriman dari ini ya Nusa Teguh nanti link Youtubenya boleh saya tampilkan di deskripsi di bekerja sama dengan PT Bardi ini sebuah Smart IP kamera jadi saya dikirimin ini karena konsep saya untuk buatkan iklan mengikuti kompetensi iklan 15 detik mereka ini diterima konsepnya saya jadi mereka kirimkan langsung dari PT Bardi nah kira-kira seperti apa Smart IP ini kita cek langsung barangnya dengan ya kita buka dulu kotaknya seperti apa isinya nah ini dia isinya ya seperti ini penampakan daripada Smart IP kamera yang nantinya akan kita buatkan iklan 15 detik ya dengan nah ada tulisan Bardi ada ventilasi speaker juga selanjutnya kita letakkan dulu ini selanjutnya apa ya Nah ini dia buku panduan kalau nggak salah ya dari Bardi Oh ya Oh ya Oh ya ini buku panduannya terletakkan dulu nah kemudian ada ini ya chargernya ya kepala chargernya nah ini ada perkat ya nanti kita tempelkan di bagian bawah nah kemudian kita tempelkan di meja atau di tempat dimana kita letakkan CCTV nanti selanjutnya ada selanjutnya ada kabel datanya ya oke penyambung kepala charger tadi ke itu ke Smart IP nya itu dia kelengkapan-kelengkapan dari Smart IP kamera ini saat kita membelinya ya nah seperti apa cara penggunanya kita langsung saja kabelnya kita sambungkan oh iya bagi teman-teman yang ingin mengikuti kompetisi produk Bardi ya boleh cek YouTube nusa2go linknya ada di deskripsi saya buatkan boleh di cek sana nah nah kita sambungkan ke Smart IP oke kepala chargernya kita colokkan ke sumber arus ya nah ini bertanda Smart IP ini sudah hidup adalah lampunya menyala itu lampu warna merah oh iya dong oh iya dong Smart IP ini harus kita sambungkan ke HP kita untuk melihat hasilnya seperti apa ya nah bagaimana caranya langsung saja ya oke dong nah pastikan dong semua sudah menginstall aplikasi Bardi Smart Home dari Playstore lalu kita buka aplikasinya bagi yang pertama sekali boleh daftar akun ya nah untuk yang sudah daftar untuk selanjutnya boleh masuk lewat akun yang sudah ada nah kita masukkan email dan passwordnya juga lalu kita klik masuk selanjutnya kita diperintahkan untuk tambahkan perangkat ya nah kita klik ikon tambah yang ada di kanan atas lalu kita buka ikon IP kamera indoor kemudian kita diperintahkan untuk mereset dengan menekan tombol kecil yang ada di belakang IP Smart nah kita tekan agak lama ya dong sampai ada bunyi yang kedengaran ya dong nah itu dia bunyinya nah selanjutnya kita tekan next ini kita izinkan saja kemudian kita hubungkan ke wifi kita koneksikan ke wifi kita masukkan password wifi yang sudah ada lalu kita klik selanjutnya nah muncul barcode seperti ini lalu antara IP kamera dan handphone kita hadap-hadapkan dengan jarak 15 atau 20 cm seperti ini jarangnya hingga kedengaran bunyi yang sama seperti bunyi yang tadi dan tanda selanjutnya adalah lampu merah pada IP Smart berubah menjadi warna biru seperti itu dong nah untuk selanjutnya kita klik saja saya mendengar tanda nah jika dong semua ingin mengganti nama IP kamera ini boleh klik ikon full pane nya ya nah seperti ini boleh kita ganti jika tidak batalkan saja nah selanjutnya kita klik tanda selesai yang ada di kanan atas selanjutnya kita klik ok atau kita tes nah kita tunggu hasilnya seperti apa ini kita klik down saja ya dan kita tunggu hasilnya dan ini dia sudah tersambung CCTV nya saya akan coba rekam situasi disini sekarang ya nah CCTV nya sudah terpasang coy ini dia ini ini si pita ini siapa itu si Shiro Hirsky si Nike si ot Heck tugai toki ini iosis CC TIO CcTV 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 Hai guys Oke guys CcTV CcTV